Halo guys Hari ini saya mau update bahan bonsai saya Ini jenis waru, waru lokal Untuk usia bahan ini sendiri sekitar kurang lebih 2 tahun Waktu awal nanam itu saya sebesar jempol tangan orang dewasa Sama seperti ringin korea saya kemarin Di awal itu saya setek, saya tanem Nunggu sekitar 3 bulan, setelah keluar akar baru saya pecah Sekalian saya kasih alas di bawahnya ini Supaya akar tidak turun ke bawah tapi akar ke samping Kalau untuk tingkat kesembuhannya ini hasil pecahan Ini pecah dulunya pecah 4 Terus saya pecah 8 Nah kemungkinan untuk pecah lagi itu saya tidak lakuin ya Karena menurut saya ini sudah pas Tinggal membesarkan bagian-bagiannya saja Bagian-bagian cabang-cabang Untuk bahan bonsai ini Ini cabang pertama Ini masih saya los Saya biarkan tunggu liar Karena untuk mengejar Besar dari batang utama badannya ini Ini kan masih terlihat Belum imbang gitu ya Kalau untuk cabang kedua Itu sudah saya potong Ini cabang kedua saya potong Terus ini juga sudah ada terusannya Oke Bagi teman-teman yang baru bergabung Baru melihat atau baru berkunjung ke channel ini Saya ucapkan selamat datang Dan saya mohon dukungannya dengan cara Like Share Comment Dan yang pasti Subscribe Karena subscribe itu gratis Dan subscribe itu sangat membantu Bagi channel Yang baru mulai Atau bagi Teman-teman Seperti saya Oke langsung aja Sebelum itu Ada bagian-bagian yang kita buang dulu ya Seperti ini Ini kita buang Karena sudah ada terusannya Oke Kita lihat dulu Sebelah sini Ini juga ada Ini kita buang aja Gak apa-apa Terus dikepian Pokoknya Bagi teman-teman itu Jangan takut Untuk Membuang Kunas-kunas baru ya Karena Setiap hari Setiap Minggu Setiap bulan itu Imajinasi kita Kreatifitas kita itu Semakin bertambah Jadi Andai kata kita Salah memotong Itu gak masalah Karena apa Sejatinya itu Dia pasti akan tumbuh lagi Hanya saja Butuh waktu lagi Butuh proses lagi Gitu Cuman kalau untuk Belajar Untuk koleksi Gak masalah Cuman kalau untuk Bagi orang-orang yang Pembudaya Nah itu waktu itu masalah Semakin cepat mereka Membuat bahan gonsai Itu semakin bagus Tapi disini Saya berbicara Atau memberi Inspirasi Buat kalian Bagi para pemula ya Khususnya yang baru Senang Atau baru Menekuni Atau baru Belajar Mengenal Gonsai Sebenarnya Saya juga pemula Cuman disini Saya bukan Bermaksud untuk Menjadi guru Atau master Atau apalah Saya hanya sekedar Sharing Ingin menunjukkan Teknik-teknik Dan hasil Yang nyata Yang real Namun hasilnya itu Belum 100% Ini masih Proses Oke Bagi teman-teman Kalau Mau Ngelos Misalkan Cabang ini ya Ini di Los Itu usahakan Ini ranting Tunas-tunas Tunas-tunas Seperti ini Itu dibuang Ini Ini Karena apa Karena Nanti dia Fokusnya itu Kemana-mana Jadi Fokusnya itu Tidak ke Atas gitu Jadi Pertumbuhannya itu Agak lambat Sebenarnya Bukan pertumbuhannya Sih yang lambat Karena kita Mengejar Besarnya Mau membesarkan Batang gitu kan Misalkan Nah Jadi dia nanti Agak lambat Oke Kita buang-buang Aja dulu Nah Disini ada Satu Matatunas Saya sisakan Nah Ini untuk Terusan Misalkan Ini Sudah Imbang Nah Ini untuk Terusannya Ke bawah Sini Kenapa Saya tidak Buang Karena menurut Saya ini Dalam Proses Pembesaran Ini Sekitar 4 bulan Lagi Ini ukurannya Sudah Pas Jadi Sekalian Nunggu Ini besar Nah Nanti Ini Akan Tumbuh Juga akan Besar Waktu 4 bulan Sudah siap Untuk dikawati Karena Bahan Baru Itu Sendiri Itu Ini Ya Kalau Kecil Itu Susah Untuk dikawati Karena Dia Sedikit Rapuh Itu Apa Bahasanya Itu Kalau Bahasa Jawa Itu Getas Mudah Patah Jadi Kalau Contoh Ini Ini Kan Batang Itu Masih Terlihat Mudah Hijau Bening Tidak Seperti Ini Kalau Ini Sudah Agak Kecoklatan Ini Enak Untuk Dikawati Tips Untuk Teman Teman Yang Ingin Mengarahkan Cabang Atau Bah Dahan Atau Ranting Yang Masih Muda Misalkan Teman Teman Tidak Punya Kawat Yang Ukuran Kecil Sudah Ditarik Gini Aja Pake Kawat Mau Pake Tali Plastik Mau Pake Kawat Terserah Yang Mending Ditarik Sudah Gitu Aja Nanti Dia Agak Ada Alurnya Gitu Kalau Misalkan Pake Kawat Bunce Itu Teman Teman Belum Punya Terus Mau Beli Juga Belum Ada Dan Menyulitkan Gitu Nah Kalau Untuk Bahan Ini Sendiri Ini Rencananya Mau Saya Lepas Kawat Bagian Ini Karena Menurut Saya Ini Ini Mau Saya Potong Sudah Pas Kalau Menurut Saya Oke Langsung Aja Kalau Ngawatin Itu Selalu Dikontrol Bro Takutnya Nanti Bahan Bonsai Kalian Di rumah Terlalu Subur Dan Kalian Tidak Sering Kontrol Nanti Takutnya Kawatnya Tenggelam Nah Nanti Kalau Sudah Tenggelam Ya Mau Enggak Mau Ya Sudah Biarin Aja Kalaupun Dipongkar Juga Tidak Masalah Tapi Kan Nanti Meninggalkan Bekas Yang Agak Dalam Nanti Butuh Proses Atau Waktu Yang Lama Untuk Sembuhnya Itu Sebenarnya Itu Juga Ada Nilai Lebihnya Karena Ketika Dia Sembuh Misalkan Ya Misalkan Di Bagian Sini Ini Ada Kawat Yang Tenggelam Gitu Karena Gak Sering Kita Kontrol Otomatis Dia Meninggalkan Bekas Luka Yang Sangat Dalam Jadi Sembuhnya Itu Butuh Proses Yang Lama Nilai Lebihnya Ketika Dia Sudah Sembuh Dia Akan Membentuk Seperti Apa Bekas Luka Yang Sangat Besar Yang Menonjol Jadi Terkesannya Lebih Keker Itu Langsung Acah Kita Lepas Kalau Untuk Waru Itu Cepat Misalkan Kita Kawat Kalau Satu Bulan Itu Tidak Kita Kontrol Sudah Pasti Positif Hampir Kemakan Kandium Hampir Tenggelam Jadi Harus Sering Kontrol Karena Waru Itu Pertumbuhannya Sangat Cepat Karena Daun Itu Sangat Lebar Jadi Proses Fotosintesis Itu Lebih Maksimal Kalau Kalian Mau Motong Terserah Mau Pakai Gunting Catok Gunting Dahan Yang Penting Fungsinya Sama Dan Harus Tajam Usahakan Sudah Terus Ini Bagian Akar Ini Ada Bagian Akar Yang Sangat Dominan Sebenarnya Akarnya Ini Sudah Benar Kesamping Cuman Ada Bagian Yang Kosong Seperti Ini Kosong Depan Ini Juga Kosong Ini Juga Kosong Disamping Kosong Tetapi Kalau Di Depan Ini Sudah Ada Calon Calon Akar Yang Kecil Kecil Nah Disini Disini Juga Ada Ini Di Dalam Cuman Nanti Ini Kita Proses Nanti Kalau Dia Udah Besarnya Itu Udah Bisa Untuk Ditata Kurang Lebih Ukurannya Sekitar 3 4 Nah Rencana Saya Yang Bagian Kosong Ini Ini Nanti Yang Akar Dominan Ini Yang Besar Besar Ini Ini Mau Saya Potong Karena Ukurannya Sudah Pas Supaya Dia Nyabang Jadi Yang Cabang Yang Banyak Cabang Itu Bukan Bagian Antas Saja Akarnya Juga Harus Banyak Cabang Menyebar Gitu Dan Supaya Yang Akar Yang Kecil Kecil Ini Bisa Ngejar Akar Yang Gede Jadi Ukurannya Biar Imbang Oke Langsung Aja Disini Saya Mau Motong Itu Pakai Catok Karena Lebih Mudah Bagi Teman Teman Yang Tidak Punya Catok Atau Belum Beli Catok Itu Bisa Pakai Gunting Dahan Atau Tatah Yang Tajem Pokoknya Terserah Alat Apa Aja Yang Mungkin Kalau Usahakan Itu Tajem Karena Apa Biar Tidak Merusak Kambium Oke Langsung Terus Akar Yang Turun Kebawah Ini Kan Setelah Kita Potong Aduh Maaf Ada Motor Lewat Maaf Ya Karena Rumah Di Pinggir Jalan Jadi Agak Berisip Oke Lanjut Ini Sudah Saya Potong Nah Kalau Untuk Akar Yang Di Bawah Itu Kalau Bisa Diambil Kalau Enggak Diambil Ya Dipotong Agak Jauh Misalkan Kita Motong Disini Nah Itu Motong Itu Paling Enggak Minimal Satu Senti Biar Dia Enggak Apa Ya Kemungkinan Bersatu Atau Kembalinya Itu Enggak Ada Gitu Ini Saya Congkel Aja Enggak Bapa Seguh selamat menikmati seperti ini kalau memotong itu agak jauh dulu ya jaraknya itu agak jauh nanti kalau misalkan ada kerusakan atau ada kulit yang rusak itu kita bisa potong ke atas lagi jangan takut stres atau pohonnya mati kalau pohon baru nanam terus kalian potong kemungkinan mati atau stres ada cuma kalau pohon sudah hidup seperti ini kemungkinan stresnya itu kecil saya potong pakai gunting dahan saja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan yang depan ini kita lepas dulu saja ini yang depan selamat menikmati yang belakang ini masih kecil-kecil selamat menikmati kita biarkan saja tidak apa-apa kalau mau potong akar yang dominan itu usahakan bertahap harus ada akar cadangan untuk mencari makan untuk mencari makan misalkan yang belakang ini kan ukurannya belum pas untuk kita potong nah ini juga jangan diganggu nah ini juga jangan diganggu supaya ini untuk cadangan makanan untuk mencari makan oke sekarang kita rapikan agak ke atas tidak apa-apa tidak apa-apa sudah nah ini nanti diharapkan luar akar akar-akar baru akar-akar yang sehat nah nanti kita kalau besarnya itu sudah sekitar 3 mili atau 4 mili nanti baru kita tata sekarang kita rapikan selamat menikmati selamat menikmati sudah sudah kita kembalikan tanahnya untuk selanjutnya saya mau pakai ini apa puradan ini dia kayak butir-butiran pasir puradan ini penting ya karena ini sebagai insect untuk mengendalikan hama seperti jamur semut cacing dan lain-lain saya takurin di serilingnya soalnya di tempat saya ini curah hujan lagi tinggi jadi saya harus maksimal kasih mereka sistem imun yang kebal sudah cukup selanjutnya karena ini di pot di bak saya pupuknya itu saya di media ini saya tidak pakai pupuk ya saya pakai tanah hitam tanah bekas bakaran atau tanah humus lah yang jelas itu terus saya campur pasir bangunan setelah itu saya campur saya mix saya diemin dulu sekitar satu minggu setelah itu baru dipakai gitu kalau kalian mau pakai sekam bakar atau sekam mentah atau sekam lapu itu itu enggak masalah tergantung di daerah kalian lah misalkan di daerah di daerah kalian adanya ini ya pakai ini aja yang penting kita maksimalkan kita kreatif gitu jangan terpaku dengan wah saya harus pakai ini ini basubur enggak yang penting kita manfaatkan apa yang ada aja kalau disini pupuknya itu saya pakai decaster ini ini putiran putiran ini saya tabur di sekelilingnya aja kalau untuk decaster ini model pupuknya itu slow release ya jadi untuk satu tahun misalkan kalian kasih di dalam pot satu tahun gitu itu kemungkinan besar itu dia itu masih ada masih berbentuk putiran karena ini memang recommended untuk bahan bonsai yang dipot-pot gitu yang butuh unsur hara atau nutrisi yang selalu ada selalu terjaga namun di media yang sedikit ini untuk ini untuk bekas potongan potongan saya pakai saya pakai tb ini bentuknya hitam kalau teman-teman yang lain pakai salep-salep kambin yang dibeli-beli online itu yang penting fungsinya sama setelah itu setelah itu kita kasih karpet talang ini fungsinya untuk kan kita mau kasih media lagi di atasnya untuk menahan media biar enggak longsor gitu stables sudah habis itu kita kasih media medianya sama aja campuran dari pasir bangunan tanah hitam bekas bakaran sebenarnya kalau bagian atas ini dikasih apa mos terus kokopit itu lebih bagus ya karena apa karena dia itu lembab namun enggak 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 gampang padat jadi akarnya itu cepat tumbuh gitu cepat terkembangnya kuncinya teman-teman kalau mau bikin bahan bonsai itu yang penting totalitas konsisten gitu dan kreatif yang jelas jadi manfaatkan apa yang ada di sekitar kita kita jadikan itu semua dari barang yang enggak berguna yang enggak ada harganya kita proses kita jadikan barang yang mempunyai karya seni dan nilai jual yang tinggi selanjutnya kita kiram oke sudah untuk sementara seperti ini seperti ini update dari saya saya ulangi lagi bagi teman-teman yang nonton channel ini yang baru bergabung saya ucapkan terima kasih karena sudah melihat video ini tayangan ini semoga ini menjadi tayangan atau tontonan yang menarik menghibur dan menginspirasi kalian semua selanjutnya saya mohon dukungannya dengan cara like share komen dan yang pasti subscribe nya oke sekian dari saya saya ucapkan banyak banyak terima kasih bye 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 bye